oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat mata umpan pancing ya mata tiruan misalnya kasih tusuk gigi saya taruh gini tata terus ini ini mata stikernya ditaruh di atasnya lalu ini pakai resin saya taruh di sped 10c ini sebagainya yang sudah jadi lanjut saya kasih tiga tetes ya agar nanti hasilnya itu lebih menonjol matanya kalau dua kurang masih terlalu tipis satu terlalu tipis jadi tiga tetes-tiga tetes oke sped 10c ya kalau sped 10c itu jarumnya agak besar jadi tiga tetes kalau sped yang tiga cc itu carumnya kecil mungkin 4-5 tetes ini nanti hasilnya akan lebih timbul kalau resin yang saya pakai ini tidak menyusut ya saya pakai resin yang itu art resin tidak menyusut dan tidak keruh hasilnya nanti ini keringnya keringnya kering sentuhnya itu 24 jam kering total 48 jam jadi dua hari dua malam baru bisa dipasang ini ada banyak sekitar 300 mata ini ya kalau ini yang besar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 jadi ini ukuran mata 9 mili saya kasih 7 tetes tergantung sesuai selera ya kadang ada yang ingin 3d-nya itu tipis kadang ada yang ingin terlihat tebal timbul gitu sesuai selera jadi nanti kalau sudah kering sentuh itu nggak boleh langsung dipasang soalnya masih dalamnya itu masih lunak masih kering luarnya aja untuk pemesanan mata nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya di Om Julius untuk pemesanan mata ikan ini atau stiker dekal atau sirip nanti cuttingnya bisa pesan di Om Julius sana oke contohnya yang udah jadi seperti ini ini ukuran 6 mili ini 5 mili yang udah jadi sisa kemarin itu keringnya ada resin itu ada macam-macam yang untuk mata ada tiga jenis kalau saya pakai art resin yang keringnya lama 2 hari 2 hari 2 malam atau 48 jam ada juga yang keringnya itu satu jam udah kering sentuh tapi kemarin kehabisan ini resin ini bisa juga untuk finishing rule lur ya finishing lur seperti stickpad seperti lur lur lain yang butuh kekerasan tingkat tinggi itu nanti harus pakai wrapping atau dinamo wrapping itu atau dinamonya kipas angin itu juga bisa sama yang rpm rendah sekitar 30rpm atau 15rpm itu itu nanti diputar kurang lebih ya sampai kering kering total lurnya nanti akan menghasilkan tingkat kekerasannya itu lebih keras daripada cuma finishing clear ya jadi seperti itu untuk pembuatan mata ini akan saya lanjut ini masih banyak sekian video sedikit ilmu dari saya semoga bermanfaat dan selamat bereksperimen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh